Nur Hidayat Lamar Sarah Ahmad, Reaksi Bos AHPS Pati FC di Sorot Netizen Bos AHPS Pati FC, Atta Halilintar dan Putra Sregar Kompak memberikan selamat kepada Nur Hidayat Haji Faris yang melamar sang kekasih Sarah Ahmad. Menariknya respon tersebut kemudian di Sorot Netizen. Back AHPS Pati membagikan kabar bahagia mengenai hubungan asmaranya. Bantan pemain PSM Makassar itu akhirnya melamar sang kekasih yakni Sarah Ahmad. Kabar ini diumumkan oleh Nur Hidayat melalui Instagram pribadinya at nurhidayat nh32 pada Kamis 14 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 22 tahun itu bersyukur bahwa wanita yang dia cintai menerima lamarannya. Dia bilang iya, bismillah, one step closer, tulis Nur Hidayat. Unggahan tersebut tentu mendapatkan banyak ucapan selamat. Termasuk dari bos AHPS Pati, Atta Halilintar dan Putra Siregar. Lord Sweet, komentar Putra Siregar yang dibubuhi emoji hati. Kongres Deku, tulis Atta Halilintar yang ditambahi emoji tepuk tangan. Akan tetapi, netizen menyoroti respon dari Atta Halilintar sebab komentar bos AHPS Pati ini tidak dibalas cepat oleh Nur Hidayat. Gak dibalas bos timpal R. Andres Kormar. Lihat, tidak ada yang peduli, tulis dead. Kena tidak mikir, Nur Hidayat akhirnya membalas komentar Atta Halilintar 10 jam setelahnya. Namun, hal tersebut terbilang wajar karena sang pemain tentu punya kesibukan lain. Sementara itu, kisah cinta Nur Hidayat sempat viral karena hadiah mobil Mini Cooper Cabrio yang harganya ditaksir 1 miliar untuk sang kekasih. Kini, hubungan asmara Nur Hidayat dan Sarah Ahmad sudah menuju ke langkah serius. Semoga keduanya dilancarkan hingga hari H pernikahan. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Selop Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!